Situasinya tampak sudah mulai terjadi aktivitas, sudah mulai digali sekarang. Kita baru saja melihat ada berbaju merah para penggali makam, sudah mulai menggali makam dari almarhum Brigadir Yosua. Bahwa ekshumasi atau penggalian kembali makam ini dilakukan dalam mengusut tuntas, dalam upaya mengusut tuntas kasus polisi, tembak polisi di kawasan Duren 3, Saudara. Kalau kita melihat di sini ada beberapa pihak juga yang tampaknya terus memperhatikan sejak mulai terjadinya penggalian makam. Dan kami duga ini juga sudah terlibat tim forensik langsung. Tentu akan berbeda permasalahannya dengan penggalian sebuah makam, misalnya untuk dipindahkan jenazahnya ke makam yang lain. Kali ini betul-betul jenazah nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang atau otopsi, sehingga dalam bayangan kami sebagai orang awam tentu, penanganannya akan sangat berbeda sejak jenazah nanti mulai diangkat untuk kemudian dibawa ke RSUD Sungai Bahar yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 km dari tempat pemakaman. Semua tata laksana dari eksumasi dan bahkan otopsi ulang ini sejauh memang memungkinkan terbuka untuk media melakukan peliputannya seperti hari ini, kita bisa menyaksikan penggalian makamnya. Tentu nanti pada saat otopsi ulang, kami menduga media tidak bisa mengambil gambar seperti saat ini, tetapi banyak pihak, ada 7 ahli forensik dari berbagai institusi yang diminta oleh pihak keluarga melalui kuasa hukumnya akan terlibat di sana untuk mengikuti jalannya otopsi, sehingga dipastikan atau upaya ini adalah untuk memastikan bahwa otopsi ulang nantinya di RSUD Sungai Bahar di Jambi berjalan secara transparan, independen, sehingga tidak ada fakta-fakta yang disembunyikan atau menimbulkan pertanyaan lagi. Upaya ekshumasi ini sendiri dimohon oleh pihak keluarga sejak kasus ini mencuat, sebutlah karena pihak keluarga ingin mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi dipicu dari kondisi dari jenazah almarhum Brigadir Joshua waktu itu yang kemudian difoto oleh pihak keluarga dan kemudian dibawa oleh kuasa hukum pihak keluarga sebagai bukti untuk memohon dilakukannya ekshumasi dan juga otopsi ulang terhadap almarhum Brigadir Joshua. Hari ini hal tersebut dikabulkan atau sudah dilaksanakan, sedemikian rupa. Sempat terjadi dalam beberapa hari kemarin, apakah otopsi ulang ini akan dilakukan di Jambi atau di Jakarta. Tentu di Jakarta dengan segala perlengkapan yang lebih lengkap, demikian. Tetapi akhirnya diputuskan bahwa otopsi ulang ini bisa atau tetap akan dilakukan di Jambi sehingga mempermudah untuk dimakamkannya kembali nanti almarhum Brigadir Joshua. Kami juga akan menghubungi melalui sambungan telepon Jurnalis Kompas TV yang berada di pemakaman Dian Silitonga. Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Yu. Dian, jadi ini sudah dimulai ya dari rencana pukul 7. Apa yang sedikit memundurkan rencana dari dilaksanakan tepat pukul 7 tadi? Ada yang ditunggu atau ada yang harus diselesaikan lebih dulu walaupun akhirnya sekarang ekhumasi atau penggalian makam ini sudah dilakukan? Dian? Ya, Bayu, betul memang dijadwalkan pukul 7 yang membuat mundur dari yang dari yang sudah dijadwalkan adalah karena pihak keluarga ini harus menunggu kehadiran dari perwakilan tim forensik. Karena perwakilan tim forensik beserta juga dengan pusat kedokteran kepolisian Jambi ini baru tiba di area makam Brigadir Joshua, maka penggalian baru dimulai beberapa menit yang lalu. Kalau kita lihat di layar kaca, ini proses penggalian memang sedang berlangsung, Bayu, dilakukan oleh 5 orang. Ini dari organisasi kemasyarakatan yang memang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga. Sebelum tadi penggalian kubur ulang atau ekshumasi dilakukan, ini pihak keluarga juga sudah melakukan kegiatan internal yang dilakukan oleh keluarga, disertai juga dengan doa yang dipimpin oleh pendeta dari gereja setempat. Nah, nantinya tentu kita akan mencermati ini berapa lama proses ekshumasi dilakukan, karena seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, Bayu, selesai proses ekshumasi, nanti jenazah tentu saja akan dipastikan terlebih dahulu oleh perwakilan tim forensik, apa yang dipastikan, informasinya ini akan memastikan kondisi peti jenazah, begitu ya. Tapi kita nanti akan sekali lagi mencermati apakah nanti akan ada prosesi pembukaan jenazah di area makam atau nanti akan dilakukan di area-area Sudai Sungai Bahar. Tapi yang jelas, ekshumasi selesai dilakukan, nanti jenazah akan langsung diangkut menggunakan ambulans yang saat ini juga sudah terparkir di area pemakaman. Nah, tentu saja nanti setelah diangkut, diantar ke RSUD akan segera dilakukan otopsi seperti alur yang memang sudah sebelumnya direncanakan atau ditentukan, Bayu. Ya, Dian, saya konfirmasi saja sedikit bahwa nanti Anda adalah salah satu jurnalis yang akan mengikuti jenazah almarhum Brigadi Joshua diberangkatkan dari pemakaman menuju ke rumah sakit. Begitu, Dian, ya. Betul, Bayu, betul. Ya, makanya hari ini atau pagi hari ini... Ya, nanti kami tentu saja... Silakan, Dian. Bayu. Ya, tentu saja kami yang ada di area pemakaman tim Kompas TV ini nantinya akan mengikuti perjalanan atau pengantaran jenazah Brigadir Joshua dari area makam Desa Suka Makmur menuju RSUD Sungai Bahar untuk juga melihat bagaimana proses otopsi dilakukan. Nantinya, sesuai alur yang sudah ditentukan oleh otoritas setempat atau pihak-pihak terkait, sesampainya jenazah tiba di RSUD, ini nanti akan memasuki pintu... bukan pintu utama, Bayu, yang sudah disiapkan. Jadi, nanti pintunya akan langsung mengarah ke kamar jenazah. Kemudian, pihak keluarga nanti akan diizinkan atau dilibatkan untuk membuka peti jenazah. Begitu ya, tujuannya adalah untuk memastikan apakah betul bahwa jenazah yang berada di dalam peti adalah anggota keluarga, yang tidak lain adalah Brigadir Joshua. Nantinya, setelah jenazah sudah dipastikan, tentu akan langsung masuk ke ruang otopsi dan sudah ada tim forensik gabungan yang sebelumnya sudah ditunjuk untuk nantinya melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua. Tim forensik nanti akan bekerja, tentu kita nanti akan pantau, Bayu, pukul berapa jenazah akan tiba di RSUD, kemudian pukul berapa juga otopsi akan mulai dilakukan. Tapi, yang jelas sempat disampaikan bahwa nantinya proses otopsi ini akan memakan waktu kurang lebih, sekitar 2-3 jam. Nah, sebenarnya ada rekan jurnalis Kompas TV lain yang berada di RSUD Sungai Bahar yang mungkin nanti akan melaporkan detailnya, persiapannya Bayu, tapi sesuai yang memang sudah direncanakan sejak hari kemarin, bahwa dalam proses otopsi nanti, pihak keluarga ini diizinkan untuk menunggu proses otopsi berlangsung di ruang khusus yang sudah disiapkan. Tetapi, kalau kemarin diinformasikan bahwa keluarga ini bisa memantau jalannya proses otopsi melalui kamera pemantau, pagi tadi kami coba ngobrol dengan pihak keluarga. Mereka menyampaikan hasil pertemuan yang mereka lakukan bersama dengan tim forensik kemarin di Jambi. Ini menyampaikan bahwa keluarga nanti memang betul-betul tidak boleh melihat proses otopsi, jadi kamera pemantau tidak dipasang di kamar otopsi, jadi keluarga tidak bisa melihat, hanya menunggu saja. Nanti sampai proses otopsi selesai dilakukan. Kira-kira akan seperti itu Bayu nanti, alurnya. Baik, Dian. Apakah nanti kalau setelah, ini apakah sudah masuk di dalam rencana juga ketika, karena nanti otopsi ulang hanya berlangsung sekitar 2-3 jam, berarti pihak keluarga juga sudah mengetahui bahwa jenazah almarhum Brigadir Joshua ini sudah bisa nanti segera dimakamkan kembali pada hari ini juga berarti. Begitu ya, Dian? Iya, setelah otopsi dilakukan, memang jenazah akan dikembalikan kepada keluarga untuk kembali dimakamkan Bayu. Nah, yang menarik, kalau kemarin beredar informasi bahwa sebenarnya ketika otopsi selesai dilakukan, ini keluarga sudah bisa langsung mengetahui hasilnya. Tapi tadi berdasarkan pernyataan keluarga yang terbaru, menurut penjelasan tim forensik, nantinya ketika otopsi selesai dilakukan, hasilnya tidak langsung bisa diketahui, Bayu. Karena memang sampel-sampel dari otopsi ini akan terlebih dahulu dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Karenanya memang akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk nanti mengetahui hasilnya. Nah, pihak keluarga tadi menyampaikan, ya sudah menerima dengan baik penjelasan dari tim forensik dan juga mempercayakan tim forensik akan bekerja secara independen walaupun kita ingat ya, Bayu, sebelumnya keluarga ini sangat menuntut proses otopsi. Ini dilakukan secara transparan karena pihak keluarga sejak awal merasa ada kejanggalan-kejanggalan dari kasus kematian Brigadir Yosua karenanya meminta untuk otopsi ulang karena kita ingat juga keluarga menolak hasil otopsi pertama yang sudah dilakukan oleh forensik Mabes Polri. Tapi tadi sekali lagi disampaikan apapun hasilnya nanti sudah dipercayakan kepada tim independen forensik yang pagi nanti akan bekerja melakukan otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua, Bayu. Tentu harapan pihak keluarga sama dengan kita bahwa ini bisa membuat segala sesuatunya terang-benderang. Dian, ini kalau kita melihat di lokasi tertampak juga dari kamera yang kami hadirkan secara langsung ini cukup cepat ya penggaliannya ya karena sekarang sudah sekitar setinggi pinggang orang dewasa sudah para penggali ini sudah ada di dalam makam gitu. Mungkin sebentar lagi sudah akan bisa terlihat sedemikian rupa dan kemudian diangkat seperti dari jenazah almarhum Brigadir Yosua. Nah, adakah yang Anda ketahui Dian dari tim forensik yang hadir kan kita berpikir tim forensik hanya menunggu di rumah sakit tapi ternyata tim forensik sejak penggalian makam atau ekshumasi ini sudah berada di lokasi. Ini ada hal-hal yang tampaknya juga akan terus dijaga oleh tim forensik berkaitan dengan perlakuan terhadap jenazah almarhum. Begitu kira-kira Dian ya agar nanti otopsi ulangnya betul-betul bisa terlaksana dengan baik mungkin. Dian? Tentu saja Bayu harus ada kehadiran tim forensik yang memantau kondisi jenazah karena itu tupoksi tim forensik ya memastikan seperti apa kondisi jenazahnya begitu apakah memang masih layak untuk dilakukan otopsi ulang kemudian ya itu ya nanti hal-hal yang akan diamati terkait dengan kondisi peti dan juga kondisi jenazah karena diinformasikan juga kondisi peti ini menentukan kondisi jenazah yang ada di dalam peti begitu. Meskipun ada perwakilan forensik di area makam tetapi nampaknya ini hanya tim perwakilan saja Bayu bukan bagian dari tujuh tim forensik yang akan bekerja di kamar otopsi jadi memang ya tim forensiknya ada lebih dari tujuh orang tetapi yang akan melakukan otopsi di kamar jenazah itulah tujuh orang yang sudah ditunjuk secara independen Bayu Dian Anda sebelum hari ini sudah berada di Jambi dan cukup dekat terus untuk meliput bersama keluarga begitu bagaimana suasana keluarga berkaitan dengan akhirnya hari ini ekshumasi dan juga otopsi ulang bisa dilakukan ini harapan dari pihak keluarga sejak kasus ini mencuat begitu kan sejak Brigadir J. Almarhum ini kemudian dipulangkan dan lain-lain Anda melihat bahwa pihak keluarga bisa terus mengikuti prosesnya sebelum hari ini menerima semua penjelasan sampai akhirnya keinginan pihak keluarga ini bisa dikabulkan atau terlaksana pada hari ini Dian Masih cukup emosional kondisi keluarga sampai dengan pagi ini Bayu kami tadi melihat bagaimana proses kegiatan internal yang dilakukan oleh keluarga di depan makam Brigadir Yosua dan beberapa anggota keluarga masih cukup histeris untuk menghadapi proses ekshumasi dan juga otopsi terutama ibu dari Brigadir Yosua tadi juga masih ya sangat emosional sekali meneriakan kalimat-kalimat mungkin kerinduan terhadap anaknya Brigadir Yosua tapi disampaikan juga oleh beberapa anggota keluarga yang lain bahwa ya karena otopsi ulang ini adalah permintaan dari keluarga bagaimanapun mereka siap dan persiapan mental itu juga kemarin dikatakan oleh ayah dari Brigadir Yosua Samuel Huta Barat sudah sangat dipersiapkan karena sebenarnya yang paling mereka tunggu tujuan dari semua perjuangan ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab kematian dari anak mereka Brigadir Yosua Huta Barat tentu saja ini apa namanya langkah yang cukup berat yang diambil oleh pihak keluarga karena apa namanya harus menyaksikan yang terkasih kemudian dikeluarkan kembali dari makam kemudian akan diotopsi ulang inilah kemudian yang kemarin juga berkorelasi atau ada hubungannya dengan penyampaian yang disampaikan oleh tim forensi kepada pihak keluarga bahwa melarang pihak keluarga untuk tidak ikut masuk kamar otopsi karena ada banyak sekali alasan selain alasan etik kemudian alasan medis dikhawatirkan keluarga yang masih cukup emosional ini belum siap melihat bagaimana proses otopsi secara langsung jadi daripada nanti dikhawatirkan malah justru mengganggu proses kinerja tim forensik jadi keluarga diminta hanya menunggu dan diminta juga untuk percaya penuh pada kinerja tim independen forensik pagi ini Bayu